Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arief menghadiri sekaligus membuka kegiatan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kamis 25 November 2021 bertempat di Gedung Pemuda Muara Bulian, Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arief membuka secara resmi Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Turut hadir dalam acara tersebut para pengurus PGRI Provinsi Cambi, Ketua DPRD Batang Hari, para camat se-Kabupaten Batang Hari, serta seluruh jajaran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Batang Hari. Dalam hari ulang tahun PGRI ke-76 ini bertemakan Bangkit Guruku Maju Negeriku, Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Bupati Batang Hari dalam sambutannya juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengidentifikasi masalah pendidikan di Kabupaten Batang Hari. Saat ini dirinya juga akan fokus terhadap peningkatan sumber daya guru serta sarana dan prasarana dunia pendidikan. Di hadapan ratusan guru tersebut, Bupati meminta agar para guru menjadi seorang tenaga pendidik yang handal, sebab lahirnya para pemimpin berkat jasa daripada guru yang hebat. Dan kita yakin dan percaya lahirnya orang hebat, lahirnya presiden, lahirnya ulama, lahirnya gubernur, lahirnya bupati, lahirnya ketua DPRD, pasti dari guru yang hebat. Kementingan kita lagi merendungkan ke depan Bapak-Ibu semua, apakah kita bagian dari guru hebat itu? Karena apabila guru kita tidak hebat saat ini, maka tidak melahirkan generasi yang hebat ke depannya. Nah, ini yang bisa jawab Bapak-Ibu semua lah. Kemudian, sebagaimana kita tahu ini bahwa saya adalah bupati baru di Kabupaten Batahari yang dilantik pada tanggal 20 bulan kebari tahun 2021. Sebelum saya ikut pilkada, sebelum saya ikut mencalonkan diri, saya mengidentifikasi beberapa masalah yang ada di Kabupaten Batahari. Salah satu yang harus diubah di Kabupaten Batahari, bagaimana peningkatan SDM di Kabupaten Batahari berlangsung baik dan berubah secara signifikan. Kita identifikasi, ternyata masalah di Batahari adalah kualitas dan kuantitas, baik sarana-pasarana maupun pengajar yang belum begitu baik. Bapak-Ibu semua, kemarin kita sudah perintahkan jajaran Indas BDK di Kabupaten Batahari, Pak Agung, untuk memperaih data dapodik seluruh sekolah di Batahari. Terima kasih telah menonton!